TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 Hari Senin 13 SEPTEMBER 2001 Kembali tim DVI berhasil mengidentifikasi delapan jenazah Yang mana dari delapan jenazah ini Satu diantaranya adalah jenazah dari warga negara asing Yaitu dari Portugal Jadi tujuhnya adalah UNI, satu adalah UNI Portugal Delapan jenazah tersebut Satu adalah jenazah dengan nomor PM 0027 Teridentifikasi sebagai Anton Bin Idal Pria umur 35 tahun Dengan alamat Kampung Kresek, Desa Rawaburung Kosambi Tangerang Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan medis Tua jenazah dengan nomor PM 0024 Teridentifikasi sebagai RIM ANGGI SUGIANTO BIN GO SONG WENG Pria 68 tahun Alamat Seroja, Kelurahan Pinang Kota Tangram Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Tiga jenazah dengan nomor PM 0029 Teridentifikasi sebagai Sarim Bin Harkam Pria 56 tahun Alamat Kampung Seminar Sukamaju Seram Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Empat jenazah dengan nomor PM 001 Teridentifikasi sebagai Reskil Hairi Bin Nusrim Pria 23 tahun Alamat Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Lima Jenazah dengan nomor PM 005 Teridentifikasi sebagai Sumantri J. Jaya Prana Binti Maaf, ini Bint maksudnya Bint Darman Pria 35 tahun Alamat Jalan Matraman Menteng, Jakarta Pusat Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Enam Jenazah dengan nomor PM 0030 Teridentifikasi sebagai Iwayan Tirta Utama Bin Nyoman Sami Pria 36 tahun Alamat Jalan Tiga Putra Limoh Kota Depok, Jawa Barat Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Tujuh Jenazah dengan nomor PM 0028 Teridentifikasi sebagai Petra Eka Bin Suhendal Pria 25 tahun Alamat Jalan Manggis Jalan Manggarai, Jakarta Selatan Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis Delapan Jenazah dengan nomor PM 0015 Teridentifikasi sebagai Ricardo Ricardo Usumane Embalo Antonio Embalo Warga negara asing Yaitu Portugal Pria 51 tahun Jadi ada delapan Yang teridentifikasi hari ini Sehingga Jumlah Total yang sudah Berhasil Teridentifikasi Sampai dengan hari ini Delapan belas Orang Sehingga Dari 41 Ada 23 Jenazah lagi yang Belum teridentifikasi Tim terus bekerja Semoga Besok atau lusa Semua jenazah bisa Derehidifikasi Untuk lebih jelasnya Mungkin Pertama kami Mempersilahkan Kapus inapis Untuk memberikan jenazah Rekan-rekan media Saya ingin menjelaskan Hasil Pemeriksaan Jenazah Dengan Kode Label 001 PMD RS Pol 027 Kami berhasil Mendapatkan Sidik jari Kemudian kami Melakukan penulusuran Dan mencari Data pembanding Dan kami kebetulan Mendapatkan data Dari Di Alapas Maka kami Langsung melakukan Pembandingan Secara Manual Atas Sidik jari Jempol kiri Pembanding Dari Lapas Antimoftem Dari Pembandingan Ini Terdapat 12 Minimal 12 Kesamaan Dan sehingga Kami Meyakini Bahwa Jenazah Yang kami Lakukan Pemeriksaan Adalah Atas nama Anton Halia Capung Bin Idal Dan ini Sesuai dengan Manifest Yang disampaikan Oleh Pihak Lapas Yang bersangkutan Adalah Warga Binaan Di Blok Jangan lupa subscribe ya